Tim dokter di Estonia berhasil merekam aktivitas otak saat transisi antara hidup dan mati. Jadi, ada seorang pasien 87 tahun di sana mengidap epilepsi. Raul Vicente, dokter dari University of Tartu dan koleganya, memasang alat elektroensafallography untuk merawat pasien dan mendeteksi kejang. Selama EEG melakukan perekaman, pasien terkena serangan jantung dan wafat. Kejadian tak terduga ini membuat tim dokter untuk pertama kalinya mendapat rekaman aktivitas otak manusia. Saat berada di antara hidup dan mati. Salah satunya, perubahan gelombang saraf yang terkait dalam fungsi kognitif tinggi, seperti berkonsentrasi, bermimpi, meditasi, dan kilas balik memori. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!